Halo guys, Zerwin disini. Hari ini saya akan melawan Kueca untuk difficulty nya yang Hell ya. Ini boss terakhirnya chapter 1, kalau kalian sudah pernah melawannya yang difficulty very hard pasti tau ya. Dia ini ada burn nya, jadi kita harus membagui lahan. Dan untuk tanker nya terpaksa kalian harus menggunakan Rudy ya guys ya. Jadi kalau kalian tidak punya Rudy, kalian bisa menggunakan KD. Malah lebih bagus ya, KD biru daripada Rudy. Lalu untuk DPS nya ini saya gunakan coset ya. Dan satu lagi healernya Karin guys. Kueca ini HP nya 75 juta guys, jadi kalau kalian si kueca nya kuat jadi TB atau Karin nya kuat jadi TB, kalian bisa menggunakan 2 DPS disini. Kalau saya kueca nya tidak kuat ya guys ya, soalnya tidak saya GB si poten nya kueca nya. Untuk Divan HP nya itu masih di bawah level 5 guys. Lalu terpaksa kita gunakan KD ya tanker nya. Kalau Karin nya mungkin kuat TB awal-awal, tapi lama-kelamaan bocor juga guys. Kalau biasa marilari, nanti akhirnya bakal bocor juga guys. Karena itu kita gunakan TB ya. Disini saya gunakan KD, lebih bagus guys daripada yang Rudy ya. Nanti kalian coba aja, kalau emang kuat dengan Rudy gunakan Rudy, kalau tidak kuat gunakan KD guys. Nah ini sekarang kita bahas pattern nya. Jadi si kueca ini kalau kalian pernah melihat video saya yang sebelumnya itu ada pattern nya guys. Jadi dia untuk maju yang ke depan itu, itu setelah 7 kali pukulan guys. Abis ini kita lihat bersama ya guys ya, kita tunggu sampai dia maju ke depan lagi guys. Jadi kalian bisa menghitung ya, untuk menghindarinya biar gak kena party kalian seperti ini ya. Oke ini kita hitung ya guys ya. Ini ya guys ya, setelah air shatter kita hitung bersama. Ini 1 disini guys, lalu 2 disini, 3, 4, 5 guys, 6, nah ini dia bakal maju ke depan guys. Jadi 7 ya, nah ini dia maju ke depan, dia yang ke 7 ya. Setelah maju ke depan dia akan air shatter, jadi kalian posisikan party kalian, jangan sampai kena air shatter nya. Kalau kena nanti bakal sekarat sampai mati guys. Oke ini sama lagi guys, pokoknya setelah dia air shatter, dia akan 7 kali lagi ya guys ya. Jadi yang ke 7 dia bakal maju ke depan, air shatter, lalu reverse lagi guys. Jadi kalian pinter-pinter cari posisi aja. Ini ya, maju ke depan, lalu dia akan air shatter disini. Oke, setelah itu 7 lagi guys. Jadi ini sekali kena langsung skarat ya kalau air shatter nya. Kalau yang maju ke depan itu gak mungkin mati, cuma bakal kentok aja guys. Oke ini videonya akan saya percepat ya, soalnya ini agak lama ya guys ya. HP nya masih 42 juta lagi dan kita hanya menggunakan 1 DPS saja. DPS nya cuma aku set aja guys. Semoga ini nanti menutup ya guys ya. Soalnya reiki nya dia juga sudah tinggal separuh ya. Separuh kurang itu 40%an soalnya. Oke guys, saya akan saya percepat aja ya videonya. Oke ya? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton